juga lakukan penistaan agama, selebgram asal Kota Medan Ratu Talisa atau yang lebih populer dengan Ratu Entok ini ditangkap oleh polisi. Atas perbuatannya yang juga viral di media sosial, pemirsa Ratu Talisa ditetapkan sebagai tersangka. Direkturat Reser-ser siber kepolisian daerah Sumatera Utara menangkap seorang selebgram asal Kota Medan Ratu Talisa alias Ratu Entok di kediamannya atas kasus dugaan penistaan agama. Dalam video viralnya di media sosial saat siaran langsung, ia menyuruh Yesus untuk memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Dari hasil pemeriksaan, Motif tersangka melakukan perbuatannya karena ingin membalas postingan atau komentar dari salah satu pengikutnya di media sosial. Pusaya menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim penyidik, akhirnya Ratu Entok pun ditetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan ini membalas postingan dari salah satu akun media sosial yang menyebutkan yang bersangkutan si RT ini untuk memotong rambut dan lain segala macam. Kemudian, RT membalas melalui akun Ratu Entok Glowing Skin Care dengan memposting di akunnya tersebut dan sambil menunjukkan foto yang bisa rekan-rekan lihat di postingan yang bersangkutan. Jadi, sejauh ini motifnya seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, kini selebgram Ratu Talisa atau yang dikenal dengan sebutan Ratu Entok ini telah mendekam di Sel Tahanan Mapolda, Sumatera Utara. Panci Satrio, Medan, Sumatera Utara